Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Mas Tawar di channel Teh Tawar Oke teman-teman, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur atau cara bertanya kepada saya ketika teman-teman ada problem di pemugraman maupun problem terkait dengan office atau apapun yang berhubungan dengan channel Teh Tawar itu gimana sih prosedurnya gitu ya Nah, teman-teman bisa lihat disini saya sedikit capture beberapa teman-teman kita ini yang terbaru ya Jadi, teman-teman saya bacakan satu-satu ya ini saya hidden beberapa nomor whatsappnya Jadi, selamat sore kak izin bertanya saya mengikuti tutorial pembuatan aplikasi laundry di channel youtube kakak tapi pas masuk di bagian modul saya ketik public on SQL connection tidak ada seperti itu, mohon bantuannya ini nomor satu nomor dua adalah Assalamualaikum bang, cara mengirim data dari visual studio ke SQL error mulu nih bang ini capture-nya kemudian bang mau nanya aku udah nonton youtube abang tentang app laundry stuck disini nah disininya itu dia nggak nampilin pesan errornya oke, yang sedikit saya ingin sampaikan di video ini adalah oke, saya ingin aja ya teman-teman ketika bertanya saran saya nomor satu teman-teman info nama dan alamatnya alamat itu boleh kota lah ya contoh Assalamualaikum boleh kalau yang Islam kalau nggak selamat malam bang nama saya Budi dari Cirebon contoh kayak gitu mau tanya tentang ini gitu ya kemudian selain nama dan alamat ketika teman-teman sedang membuat sebuah aplikasi atau project ya baik vp6 vp.net maupun yang lain ketika problem info problemnya yang jelas nah yang jelas ini saya sedikit demokan gimana sih cara menginformasikan yang jelas ini terkait nomor 2 saya kira untuk nomor 1 jelas ya teman-teman silahkan info nama dan alamat kalau disini saya lihat sih nggak ada info nama dan alamat gitu ya itu yang nomor 1 yang nomor 2 seperti ini caranya kalau ingin jelas gitu ya saya coba project aplikasi pembelian contoh saya salahkan ya ini ini insert data saya hapus yang ini oke saya salahkan berarti yang ini copy dulu nih biar nanti gampang memperbaikinya yang atas saya hijaukan nah yang ini saya hapus contohnya saya runningkan oke login kemudian master admin contoh input namanya aa passwordnya aa admin saya simpen harusnya error nah errornya ini column name or number of supplied values does not match table definition ini errornya caranya adalah capture pesan errornya contoh kayak gini nih di capture di foto silahkan aja yang jelas saya butuh yang ini kemudian saya juga butuh ee querynya jadi ini sudah jelas sekali nih jadi ee silahkan teman-teman kirim ke saya bentuknya seperti ini kalau sudah info nama dan alamat silahkan gambarnya yang ini dikirim ke saya seperti ini kalau cuman bang saya ada error di ee data grid view kalau informasi seperti itu saja maka saya pun bingung saya yakin ee seahli apapun kalau input apa yang dikasih ke kita hanya error di data grid view nih errornya seperti apa ada pesan errornya enggak gitu ya nah kalau seperti ini sudah jelas ini contoh satu error ya kemudian contoh error ini ini sudah lengkap ya ada pesan errornya ada ee querynya yang salah contoh lagi saya coba salahkan tadi kan tentang ee column doesn't match ini saya hub ini saya back ini saya ganti nih contoh kayak gini saya runningkan login master admin input aa aa admin dia bilang apa nah violation of primary key constraint seperti ini nah ini pesan error ini query yang di capture sama ya jadi query di atas yang ini kelihatan dan ini jual kelihatan inilah yang dikirim ke saya seperti ini kalau sudah seperti ini saya sudah sangat jelas dan saya bisa mengasih advice ke teman-teman ya oke sorry nah ini errornya jadi sangat clear sangat jelas bahwa ini problemnya tentang primary key kemudian ini codingnya begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan jadi banyak sekali yang aa sudah chat ke saya tapi aa tidak lengkap nah itu saya harus tanya lagi harus ngasih tahu lagi gitu ya itu kalau bertanya silahkan ya dua poin ini tolong di pastikan biar saya juga aa mudah atau gampang untuk meng apa ya mengasih tahu cara memperbaikinya ada lagi teman-teman ini juga yang bertanya terkait nomor whatsapp saya ini di banner channel tetawar ini channel tetawar ya bannernya itu sudah saya kasih nomor whatsapp silahkan disimpan saja seperti itu dan disini juga ada facebook ya instagram silahkan manfaatkan jika ingin komunikasi dengan saya dan kalau ada waktu kalau lama berarti saya sedang sibuk kalau ada waktu saya akan aa coba mereplay oke itu saja teman-teman untuk video kali ini gimana sih cara aa bentar ini ya bagaimana cara teman-teman untuk melaporkan masalah kepada saya pastikan teman-teman info nama dan alamat teman-teman alamat kosa detail dari kotak mana kemudian detail problemnya harus ada pesan error dan codingnya itu saja terima kasih buat teman-teman yang baru gabung silahkan di subscribe channel tetawar kemudian di like dan di komen ya komen ini biasanya aa biar kita semakin dekat terima kasih seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati